Unik di wilayah kota Tasikmalaya, ternyata ada sebuah sekolah yang dinamai seperti Makhluk Halus. Hari itu terkait karena memang lokasi sekolah ini berada di sebuah kampung yang memang kampungnya bernama Kampung Siluman di Kelurahan Setia Jaya, Kecamatan Ciberem, kota Tasikmalaya. Karena namanya Kampung Siluman dan karena sudah kebiasaan nama sekolah juga dikaitkan dengan nama kampung sehingga SDN 2 ini dinamai SDN 2 Siluman. Jadi bukan karena ini sekolah Makhluk Halus, tapi karena memang kampungnya bernama Kampung Siluman, jadi SD ini dinamakan SD Siluman. Berada di Kampung Siluman, Kelurahan Setia Jaya, Kecamatan Ciberem, kota Tasikmalaya. Nah ini kebetulan ada guru-guru dan tampaknya juga ada kepala sekolahnya. Kita tanyai beliau seperti apa cerita dari sekolah Siluman ini dalam tanda kutip. Ini ibu kepala sekolahnya. Ibu namanya siapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Ibu Suhartini. Alhamdulillah dipercaya sebagai kepala sekolah di sini yang sekarang lagi tren namanya, yaitu SDN 2 Siluman. Ini rekan-rekan Siluman. Ini rekan-rekan. Ini rekan-rekan. Ibu-ibu Siluman. Ibu-ibu Siluman. Ibu bisa, eh ibu namanya belum, Bu? Nama saya I Suhartini. Kepala sekolah SD 2 Siluman. Ibu bisa dijelaskan, Ibu, selayang pandang SD 2 Siluman ini, Bu, seperti apa, Ibu? Sejarahnya, gitu. Oh, sejarahnya. Kalau sejarahnya, SD 2 Siluman itu, sejarahnya dulu itu di sini ini ada 4 SD. 4 SD. Ya, 4 SD. Yaitu SD Siluman 1, Siluman 2, Siluman 3, Siluman 4. Dengan namanya Siluman itu, yang 4 SD itu sekarang sudah pada menghilang, di merger, Pak. Bukan menghilang, dalam arti masuk ke loba. Di merger menjadi 2, yaitu Siluman 1 dan Siluman 2. Silsilah SD 2 Siluman, kalau secara luas, saya tidak terlalu paham. Tapi ini yang terdengar dari teman-teman saja, bahwa di daerah sini, kenapa dinamakan kampung Siluman? Karena zaman dahulu itu, di sini itu banyak-banyak tokoh-tokoh masyarakat yang berjuang untuk kemerdekaan, Pak Wajan. Bu, kalau di sini jumlah muridnya berapa, Ibu? Jumlah muridnya 520. 520. Terus kalau gurunya, Bu? Gurunya 28. Nah, sekarang, kesan-kesannya, Bu, sekolah ini namanya SD Siluman seperti apa, Bu? Kesan-kesannya SD Siluman, dari kata Silem. Silem. Gurunya dari kata Silem. Akhirnya dinamakan SD 2 Siluman. Angel aja ya, Bu, iya? Walaupun nama SD-nya SD Siluman. Tidak tahu, ini cantik-cantik gurunya juga, nggak seperti yang menakutkan, gitu. Tidak. Anak-anaknya juga jangan dibilang anak Siluman, Pak. Saya jadi nggak enak kalau dibilang anak-anak Siluman, gitu. Karena sekolah di SD Siluman, jadi, oh, itu anak-anak Siluman. Bu, dengan jumlah 500 berarti animo warga di sini untuk menyekolahkan di sekolah Siluman ini cukup banyak itu, ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Malahan nggak kebagian kelas. Ibu, terima kasih atas penjelasannya selayang pandang soal SD 2 Siluman ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!